Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang sekali, saya, Fabid Nazinda Rahmat, bisa bersuasara virtual dengan teman-teman semuanya. Saya mendoakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk terus belajar. Teman-teman, pada video kali ini, saya akan memaparkan beberapa kekeliruan yang sering kita lakukan ketika menggunakan Mendeley sebagai reference manager. Apa saja kekeliruan itu? Yang pertama, kita seringkali menjumpai daftar pustaka yang kurang lengkap. Saya ambil contoh dua daftar pustaka ini. Yang pertama, yang ditulis oleh Surya Febi Adianto. Jika kita lihat di sini, masih ada tulisan no title. Berarti sebenarnya, judulnya itu belum dimasukkan di situ. Kemudian, kita juga belum mengetahui apa yang ditulis oleh Adianto ini termasuk buku, skripsi, atau tesis, atau yang lainnya. Padahal, kita harus bisa mengidentifikasi jenis terbitan itu dari daftar pustakanya. Nah, kemudian yang kedua adalah tulisan dari Wasino dan Srihartatik. Ini ada dua kesalahan setidaknya. Yang pertama adalah kesalahan dalam menulis penulis, atau meng-entry penulis. Dan kemudian yang kedua, belum meng-entry penerbitnya. Sehingga, sudah ada judulnya, namun ada kesalahan dalam menulis penerbitnya. Belum ada penerbitnya. Nah, kira-kira, apa yang menyebabkan kesalahan ini terjadi? Saya mengidentifikasi, ada yang pertama kekeliruan impor dari Google Scholar. Biasanya, ketika kita mencari reference yang ada di dalam Google Scholar, kita langsung mendownload citasinya. Lalu kemudian kita langsung gunakan begitu saja, tanpa mengecek. Apakah reference yang sudah dicari di dalam Google Scholar itu citasinya sudah lengkap atau belum? Kemudian, permasalahannya yang kedua adalah ketidaklengkapan dalam pengisian database. Dari sini kita bisa melihat bahwa, untuk yang pertama, belum ada isian di kolom judul. Kemudian, yang kedua, belum ada isian siapa penerbitnya. Sehingga, solusi yang bisa saya sampaikan adalah tentang bagaimana kita harus pintar-pintar mengisi database atau entry di dalam Mendeley. Dengan cara memilih jenis terbitan yang sesuai, kemudian melengkapi apa yang biasanya harus dilengkapi. Tidaknya, kita bisa melengkapi judulnya, penulisnya, penerbitnya, kotaterbitnya. Jika itu adalah buku misalkan. Atau jika itu jurnal, maka kita harus menuliskan apa nama jurnalnya. Jangan hanya judulnya saja, tapi kemudian apa nama jurnalnya, nomor berapa, volume berapa, kemudian juga dari halaman berapa sampai halaman berapa. Itu biasanya mesti kita lakukan. Kemudian, kesalahan yang sering muncul adalah seperti ini. Saya melihat ada kesalahan ketika menulis-penulis. Biasanya, nama yang muncul di dalam daftar pustaka itu adalah nama akhir. Misalkan di sini, semestinya Joyo Negoro, W. Semestinya seperti itu. Jika kita menggunakan model APA, atau American Psychological Association. Nah, ini juga ada kesalahan dalam penulisan nama. Semestinya ini adalah Wardiman Joyo Negoro, bukan W. Widarman. Kira-kira, apa yang menyebabkan? Penyebab dari kesalahan ini adalah ketika input database, penulis melakukan klik nama institusi. Nah, jika kita menulis nama atau author di dalam Mendeley, biasanya kita diberikan dua pilihan. Ada klik institusi atau tidak. Yang penting, jika kita itu menuliskan nama orang, langsung saja di-enter. Jangan di-klik institution. Ya, sehingga solusinya, mau tidak mau, kita harus memperbaiki database ketika entry. Nah, kemudian yang ketiga, keliruan yang paling sering muncul adalah tentang ada nama yang semestinya di luar kurung. Misalkan seperti ini. Ini kan menginginkan bahwa penulis itu defaultnya author prominent. Artinya, seharusnya Adianto kurung 2019 mengungkapkan bahwa perang Gerilia dan seterusnya. Namun, di sini dituliskan penulisnya itu di dalam kurung. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah penulis atau kita itu tidak melakukan suppress author. Maka solusinya adalah klik suppress author. Nah, ini kira-kira yang mesti kita lakukan. Nah, lalu, apa saja tipsnya? Yang pertama adalah kita perlu menambah database di dalam Mendeley. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah mengecek isian database itu. Entry-nya sudah benar semua atau belum? Kalau saya, tipsnya lagi adalah menambah file dalam database. Sekarang kita lanjutkan dengan praktek. Untuk mengurangi kesalahan ketika kita menggunakan Mendeley sebagai refresh manager, yang harus kita lakukan adalah mengecek entry-nya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengubah entry yang sudah kita masukkan? Caranya sangat sederhana. Kita cukup klik saja entry yang akan kita ubah, misalkan seperti ini. Lalu, kita cukup ubah saja di sini double-klik dan kemudian kita ubah judulnya, kita bisa ubah namanya, dan seterusnya. Jadi dengan ini, kita bisa memperbaiki entry yang sudah kita masukkan di dalam Mendeley. Kemudian, bagaimana cara meminimalkan kesalahan ketika kita melakukan entry secara manual? Saya ambil contoh ketika saya ingin mengunggah secara manual entry-nya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah apa tipe dari tulisan kita yang kita entry. Apakah itu jurnal, ataukah itu buku, ataukah itu aturan, atau yang lain, pasti akan sangat berbeda isian-isiannya. Jika jurnal, maka yang harus kita lakukan adalah meng-entry judulnya. Jadi judul artikel. Kemudian penulisnya. Nah ini, penulis itu kita harus perhatikan siapa yang menulis itu. Apakah itu atas nama institusi, ataukah atas nama personal. Jika orang berorang, maka langsung saja seperti ini. Misalkan saya mengetik seperti ini. Langsung saja kita enter. Maka otomatis akan berubah menjadi Ahmad, Fadid Azinar. Misalkan yang lainnya. Ketika saya langsung enter, maka akan otomatis menjadi seperti ini. Tidak hanya satu kata, seperti ini saja. Nah, jika kita ingin menulis author-nya itu dari institusi, misalkan Kementerian Agama. Nah, maka jangan kita enter. Karena jika kita enter, itu akan menjadi Agama, Kementerian. Nah, jika kita meng-entry itu adalah nama institusi, maka kita harus pilih yang ini. Institution. Maka itu akan tidak terbalik. Berbeda ketika kita menulisnya seperti ini. Kementerian Agama. Kita langsung enter. Maka akan ada seperti ini, Agama Kementerian. Ini yang salah. Nah, kita jika ingin menulis institusi, maka klik institusinya. Misalkan Universitas Gini Semarang. Misalkan ini terbitan resmi dari satu lembaga, maka kita klik institusinya. Maka dia tidak akan terbalik. Oke, ini untuk penulisan author. Nah, biasanya jika kita menulis nama institusi sebagai author, itu dilakukan ketika kita menggunakan satu aturan tertentu. Kita ingin mengutip aturan-aturan tertentu. Kita ambil contoh seperti ini. Misalkan di sini saya meng-entry tentang keputusan Presiden nomor 217 tahun 1957. Nah, maka yang harus saya lakukan itu adalah siapa author-nya. Author-nya itu adalah lembaganya, yakni Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian saya memasukkan itu di dalam kategori Bill. Contoh yang lain adalah misalkan ini. Ini adalah tentang undang-undang ya. Jadi, kan misalkan kalian banyak mengutip undang-undang tentang apa. Nah, misalkan di sini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2009. Maka saya masukkan kategorinya itu di dalam Bill. Nah, kemudian siapa author-nya? Author-nya itu adalah Republik Indonesia. Itu jika undang-undang. Jika itu Presiden, keputusan Presiden, maka yang mengeluarkan itu adalah Presiden Republik Indonesia sebagai institusi. Jika itu adalah peraturan kementerian, maka yang mengeluarkan adalah kementerian tertentu, misalkan. Nah, jadi ini yang bisa kita masukkan ketika kita meng-entry undang-undang atau peraturan-peraturan. Oke, setelah kita melakukan pengecekan terhadap entry, dan kemudian kita mencoba untuk memperbaikinya, yang biasanya saya lakukan adalah mengunggah file di dalam Mendeley. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah file kita itu bisa terkelompokkan sesuai dengan topik-topik kita. Misalkan di dalam Mendeley ini saya punya banyak folder. Ada buku teks, ada demokrasi terpimpin, ada macam-macam. Nah, ketika kita memasukkan file, caranya sangat sederhana. Di sini ada file, kita klik saja, add file di sini. Kemudian kita tambahkan filenya. Keuntungannya adalah kita, ketika kita klik di bagian logo PDF ini, maka kita akan diarahkan ke sini. Oh, ini berarti apa yang sudah kita masukkan di dalam Mendeley. Dengan ini, kita bisa membaca tanpa harus membuka folder atau membuka file yang lain. Jadi ketika kita ingin membaca di sini, bisa langsung terintegrasi. Misalkan ingin membaca keputusan presiden, tidak usah membaca di file yang lain, tapi cukup klik di sini saja, nanti sudah muncul. Jadi tipsnya adalah perbaiki entry-nya, kemudian tambahkan filenya. Selanjutnya, kita akan mencoba memperbaiki kesalahan yang ketiga. Yang ini, tentang penulis yang semestinya berada di luar kurung. Jika kita lihat, pililuannya sering seperti ini. Penulis ada di dalam kurung. Seharusnya, yang benar adalah penulis ada di luar kurung, jika kita ingin menggunakan model author prominent. Atau kita ingin menonjolkan penulis. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah, kita cukup ketik secara manual saja. Misalkan, Ahmad. Dan kita ke bagian Mendeley. Klik misalkan cari Ahmad yang kita tuju. Nah, jika kita seperti ini, langsung klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana menghilangkan Ahmad-nya? Kita klik Edit Citation. Klik Ahmad. Nah, di bagian bawah ini ada Suppress Author. Kita klik saja di sini. Kemudian OK. Maka, penulis akan hilang dan tinggal tersisa tahunnya saja. Jadi, ini tentang bagaimana cara mengatasi kegeliruan yang ketiga. Saya kira ini video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.